Acara ulang tahun untuk struktur senam disambut angin puting beliung di Karimung. Kerugian mencapai 300 juta. Lortakefi.co.id, Karimung, suasana meriah dan bahagia saat berlangsung acara ulang tahun. Salah satu, struktur senam dan yoga tersor di bumi berazam Karimung berubah menjadi panik dan mencekam. Pasalnya, salah satu kafe di bilangan coastal area blok B diterjang angin puting beliung yang memporak perandakan tempat nongkrong di tepi laut tersebut. Kejadian pada minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB. Tadi sedang berlangsung acara ulang tahun. Angin kencang langsung menerbangkan seluruh bangunan dan atap kafe. Para pengunjung mengetahui kejadian itu berhamburan lari untuk menyelamatkan diri. Terang salah satu pengunjung kafe Jumintan, 28 tahun. Jumintan menyebutkan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Hanya beberapa orang saja mengalami luka ringan. Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa. Hanya beberapa pengunjung mengalami luka ringan. Kata wanita tersebut sekejadian sedang membawakan lagu. Sementara itu, Ketua Taruna Siaga Bencana Tagana Kabupaten Karimun, Deddy Rusdianto, mengatakan Asesmen bersama anggota Tagana dari peninjauan lokasi Terdapat empat tempat usaha yang mengalami kerusakan cukup parah. Kerusakan cukup parah ada tiga gerai, satu kafe yang berdampak angin puting beliung tersebut, ungkap Deddy. Karena separuh dari bangunan di mana ada bangunan rusak cukup parah dan diperkirakan kerugian mencapai tiga ratu jutaan tambah Deddy. Karena kerusakan cukup parah, pada bangunan tersebut, pemilik mengalami kerugian hingga tiga ratu juta. Jelas Deddy lagi. Hingga kini, Tim Tagana Kabupaten Karimun, serta warga sekitar membersihkan puing-puing bangunan dan bahan material. Kami nampak gitu lah yang dekat-tua. Di beliung dan nampak pol. Nampak gitu, Mami nampak gitu lah untuk memangkap anak. Kita larang. Kami dekat sana nampak. Kita lupa. Itulah. Itulah. Apa? Apa? Oke-oke-oke. Apa lagi? Ya Allah ya Tuhan tuh. Melansir dari nationalgeografic.com, Penyebab putih beliung, Selalu disertai dengan awal hitam dengan pembuhan cocah yang dingin mendadak sehingga beberapa saat kemudian menyebabkan angin putih beliung. Kejadian beberapa hari yang lalu juga terjadi di kota Batam dan di sejumlah kota lain seperti Tanjung Minang dan daerah pesisir lain di sejumlah daerah di Kabupaten Anambas dan Natuna. Demikian laporan wartakep TV video dari Aziz Maulana Istimewa. Terima kasih. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Genji. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, komen, and share.